Intro Om Swastiastu Semeton Berjumpa lagi bersama kami di Sur Bali Kali ini kami akan membaikkan informasi Terkait Misteri tempat hiburan terbesar di Bali Yang terbengkalai Sering terdengar wanita menangis Berikut adalah informasi lengkapnya Siapa yang tak tahu Taman Festival Bali Taman Festival Bali Berada di jalan pantai Padanggala Kesiman Denpasar Bali Dulu kawasan ini adalah tempat hiburan Paling megah di Bali Namun kini menjadi angker dan berhantu Dilansi dari website resmi Pemkot Denpasar Lokasinya pun terbilang strategis Karena di dekat pantai Padanggala Yang luasnya mencapai 8,98 hektare Sehingga selalu menarik perhatian Para wisatawan pada kala itu Bayangkan saja Disana ada pertunjukan teater 3D Gunung yang terus meletus Kolam buaya Dan banyak lagi yang menarik lainnya Orang-orang Bali pun dibuat kagum Atas pembangunan Taman Festival Bali ini Karena memang suguhan yang ada di dalamnya Begitu tertata indah Jadi tidak heran Jika Taman Bermain ini Tak pernah sepi dikunjungi wisatawan Dan turis asing setiap harinya Akan tetapi itu adalah cerita dulu Kondisinya sekarang sudah berbeda 180 derajat Dengan apa yang digambarkan di atas Puing-puing yang berdiri tegak sekarang ini Seolah menceritakan bahwa Taman ini Pernah hancur akibat kebakaran yang tidak terduga Jejak-jejak kemegahan Seolah hanya tinggal cerita Dan para pendiri Taman Festival Bali Memilih meninggalkan bangunan tersebut Kondisinya yang terbengkalai Begitu memprihatinkan Dan ada banyak semak-semak Yang tumbuh selama bertahun-tahun Semakin membuatnya menjadi bangunan angker Apalagi jika pergi semakin ke dalam Anda akan menemukan sebuah pohon besar Di bagian tengah bangunan Yang akan memancarkan aura mistis Bagi siapapun yang berusaha mendekatinya Banyak orang yang merasakan fenomena-fenomena ganjil Saat berada di dalam bangunan tua ini Seperti mendengar suara-suara yang misterius Atau bertemu dengan sosok mengerikan Saat berada di dalam Taman Festival Bali Dan bahkan ada yang pernah bertemu Dengan buaya-buaya kanibal Para pengunjung juga takut jika berkunjung sendirian Sehingga mereka cenderung mengajak teman Atau rombongan Saat masuk ke dalam Taman Festival Bali Yang sudah mangkrak mulai tahun 2000an ini Memang masih menyimpan segudang misteri Lokasi ini sering dijadikan tempat uji nyali Dan wisata sejarah yang ditinggalkan Taman Festival Padanggala ini Memiliki aura mistis yang sangat kuat Dan merupakan tempat bermain para orang yang tidak kesat mata Kalau kalian mempunyai nyali besar Bisa mencoba untuk datang ke Taman Festival Padanggala ini Tempat ini berdekatan dengan Pantai Padanggala Plus anda bisa liburan di Pantai Padanggala itu Dilansir dari berbagai sumber Taman ini dibangun pada tahun 1997 Oleh PT Abdi Persada Nusantara Tapi sayangnya tahun 2000 Taman Festival ini bangkrut Dan ditutup sampai sekarang Kabarnya buaya yang dulu dipelihara di sana Sebagian sudah pergi ke laut Dan sebagian lagi masih di sana Taman Festival Bali ini Sudah puluhan tahun mangkrak Dan bangunannya sendiri Sekitar 70% sudah hancur Dan sisanya masih tetap berdiri sampai sekarang Konon kabarnya Di setiap bangunan tersebut Sudah ada penunggu setianya Dan bahkan dipakai syuting film horror Oleh stasiun TV lokal Indonesia Masyarakat setempat Menyatakan taman ini Telah dijadikan tempat perkumpulan makhluk halus Atau leak Bahkan kabarnya Petugas penjaga yang khusus menjaga taman pun Kabarnya sering mendengar suara anak kecil Berlarian di sekeliling taman tersebut Bahkan pernah suatu hari Dimana di Bali hari-hari tertentu Seperti Purnamo, Kajeng Kliwon, dan lainnya Petugas tersebut hendak mengaturkan canang Ke belakang taman tersebut Ada sebuah pura yang disebut Pendunggun Karang Karena jauh Petugas tersebut harus mengendarai motor Membawa canang Atau sesaji Persembahan kepada Sang Yang Widiwase Yang menjaga tempat tersebut Tiba-tiba Di jalan yang melewati bangunan Yang sudah hancur Terdengar suara perempuan yang memanggil Sambil menangis di tempat tersebut Petugas itu pun Tidak menghiraukannya Karena dia akan melakukan persembahyangan Dan mengaturkan canang Di pura belakang taman tersebut Tujuannya agar kita senantiasa dilindungi Setiap bertugas di sana Saat masih beroperasi Taman Festival Bali Menawarkan banyak wahana yang menarik Sebut saja Teater 3D Gunung berapi buatan Yang bisa meletus secara berkala Pertunjukan sinar laser Pada malam hari Kebun binatang Gedung pertunjukan Serta beragam wahana bermain lainnya Proyek pembangunannya Memakan dana sekitar 1,4 miliar Sangat besar Untuk ukuran dekade 90-an Taman hiburan ini Diperkirakan pemerintah Bakal mengubah industri pariwisata Bali Menjadi lebih modern Pada bulan Juli 1997 Beberapa bulan sebelum Taman Festival resmi dibuka Thailand terpaksa menjatuhkan nilai mata uangnya Karena terlihat hutang luar negeri Yang pada akhirnya Menyeret perekonomian Asia Tenggara Kejurang resesi Krisis ekonomi Asia Mempengaruhi Indonesia Membuat rupiah Semakin anjlok parah Bersama dengan kerusuan politik Yang berlangsung Di berbagai kota besar Tanah air Arus pengunjung Tak mampu memenuhi eksploitasi Awal investor Yaitu sebanyak 1.200 pengunjung per hari Supaya cepat balik modal Tempat wisata itu Hanya menarik kurang lebih 200-an pengunjung Di akhir pekan Taman festival Cuma mampu bertahan 6 bulan Sampai akhirnya Peralatan laser Sene 5 juta US dollar Atau setara 70 miliar Dengan kurs sekarang Rusak tersebar petir Pada tanggal 13 Maret 1998 Asuransi Tidak mampu menutupi Biaya kerusakan Sehingga Taman hiburan ini Ditutup Untuk selama-lamanya Pada tahun 2000 Nah demikianlah informasi Yang dapat kami sampaikan Sekian dari kami Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati